Pemimpinan Bupati Inyoman Suwirte dan Wakil Bupati Imadik Kaste pada PED-AYO PKB ke-45 tahun 2023 ini mengusung spirit wisata telenging segar, pariwisata di bawah laut. PED-AYO diawali pembawa papanama kabupaten yang diiringi barisan busana daerah yakni terdiri dari satu busana payas madia dan dua busana payas lelunakan yang dibawakan oleh gadis belia berparas ayu dan anggun. PED-AYO Sebagai implementasi tema Pesta Kesenian Bali tahun 2023, Duta Kabupaten Kelungkung menampilkan tiga materi pokok yakni tari sekar cempake, maskot Kabupaten Kelungkung, garapan kreasi ragam ikan laut, dan atraksi tematik Ratu Gede Mecaling. Tari sekar cempake adalah tari yang mengisahkan bunga cempaka, bunga cempaka yang diketahkan sebagai lambang kedamaian dan keikhlasan. Seklupas kulitnya dimanfaatkan sebagai obat dan daun yang berwarna hijau lembut gemulai dijadikan porosan banten bagi umat Hindu. Bunga cempaka yang menghantarkan hasrat serada bakti kepada sang pencipta bagi petualang sejati yang mengungkapkan cinta, kedamaian, keindahan, dan keharumannya memberikan tutur kejernihan bagi yang sesat. Bunga cempaka yang mengandalkan berjalan untuk keinginan dalam sektoran bantuan bali art festival untuk tahun 2023, penerbangan kreasi ikan sekar cempaka memberikan tiga materi, tiga materi masyarakat yang ber Battery Tungkar Bantuan, kreasi kreatif dari banyak dari merah berkomba ciri, dan kejadian teman teman dari Ratu Gede Mecaling. Tiga dan sekar cempaka memberikan cerita cempaka, flower which is known as the symbol of peace and sincerity it is back used for medicine purposes while its soft green leaves are used as offering materials in Hindu rituals, the tempaka flower carries the longing for sraddha bhakti or sacred devotion to the creator for true adventurers who express love, peace, beauty and a fine essence providing clarity for those who are lost the dance is accompanied by gambelan gong suling a type of gambelan dominated by wind instruments of suling and supported by various accompanying instruments including a pair of kendang kerumpung, one guru pulu one cheng cheng ritik and others garapan kreasi ragam ikan laut karya ini terdiri dari berbagai macam pasukan ulam agung yang ditransformasikan dengan sepeda hias yang berwujud beraneka ragam ikan and now we are watching creative work variety of marine fish this creation consists of various grand troops of ulam agung or a traditional balinese performance transformed into a decorative bicycle representing a variety of fish background music selamat menikmati 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 mengetahui kejadian tersebut akhirnya para nelayan melepas ikan pari kembali ke laut dan berjanji akan menjaga kesucian laut sebagai objek wisata bahari barisan beleganjur sebagai pengiring atraksi tematik disajikan dengan dinamis dan energi mendukung suasana dari garapan yang disajikan objek utama adalah pelingkih utama yang berada di pura dalam pet yaitu pelingkih ulam agung berwujud Gajah Minang selamat menikmati 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 selamat menikmati